Assalamualaikum, apa kabarnya teman-temanku semuanya semoga semuanya sehat kali ini kita akan belajar inscape menggambar tentang sunrise ya kita mulai aja langsung kita buka inscape nya ctrl shift D kita hilangkan page border nya atau bisa disini file dokumen properties sama aja kita bikin kotak kita bikin kotak ukurannya sama ya 100 kemarin 280 dan 720 sudah sudah buat seperti ini kita bikin warna warnanya kita kasih warna biru ini karena transparan nya kita hilangkan dulu biru seperti ini agak terang sedikit biar kayak langit gitu ya langit pagi oke lalu setelah itu kita bikin gradasi gradasi yang linear oke kita pindahin yang kotaknya ke atas yang ini nya di bawah kita pilih warna oranye kita kasih pencerahan dikit biar kayak temaram pagi kita tarik biar agak kelihatan seperti pagi udah kelihatan kayak seperti pagi setelah itu kita bikin apa ya bukit bukit kita bikin bukit oke ini oke draw and bezir kasih warna hitam dikit ya hitam yang ini 90 grey lalu setelah itu kasih cerah dikit 20 aja oke kalau sudah kita potong yang di luar ini dengan cara pilih ini yang background ctrl d duplikat sehingga menjadi 2 lalu disini pilih shift sama klik pilih path intersection ya jadi kepotong sudah kita bikin ini yang kedua ya kita bikin ini gunung backgroundnya juga ya agak terang dikit jangan terlalu terang seperti ini cukup ya nah itu seperti yang tadi kita lakukan ini ctrl d seperti ini pilih object path lalu intersection kepotong kita bawa ke belakang paling belakang nah lalu kita bawa lagi ke depan satu langkah nah jadi ada di depan lalu setelah itu kita bikin gunung yang ketiga lagi pemandangan gunung yang ketiga seperti ini kita warnanya peak color disini biar agak sama tapi kita kasih agak terang biar agak beda lalu kita bawa ke belakang disini kita bawa lagi ke depan sekali lalu pilih ini duplikat lagi kita potong intersection nah jadilah sebuah gunung ya kita edit dikit pakai node yang ini terlalu ini gunungnya agak kurang bagus cukup cukup seperti ini seperti ini lalu kita lihat disini bikin matahari yang bersinar pagi biar cerah matahari bersinar karena putih 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 inilah 2,5% taruh disini oke kita taruh disini ya oke setelah itu kita buat efek cahaya disini kita duplikat 5 kali sampai kita atur opacity nya ya ctrl D tekan shift ctrl nah tarik yang ini oke 1 kali kita bawa ke bawah sekali nah udah setelah itu atur opacity nya jadi 40 oke 1 terus kita duplikat lagi yang ini ctrl D oke setelah itu ctrl shift tarik yang ujung seperti ini 2 kita bawa lagi ke belakang 1 kali nah udah ada di belakang lalu ininya kita turunin lagi opacity nya 30 lalu duplikat lagi ctrl D lalu bawa lagi ke belakang sekali nah jangan yang ini kalau ini ke belakang banget nah seperti ini kita ininya 20 oke lalu duplikat lagi bikin lagi yang besar oke seperti ini dan kita bawa ke belakang 1 kali oke ininya ganti turunin lagi 10 jadi seperti efek bayangan gitu ya oke kita lihat disini kita bawa agak kesini lalu setelah itu kita bikin apa ya efek cahaya dari sini ctrl D kita ini opacity nya kita kecilin segini aja nah seukuran yang ketiga oke kalau sudah kita kasih warna kuning kita kasih warna kuning kita kasih opacity 60 lalu kasih blur 50 nah cukup ya masih blur segini 50 lalu kita agak besarin sedikit lalu kita bawa ke bawah paling bawah kita angkat lagi satu kali ini yang ini one step jadi seperti ada cahayanya gitu nah kalau sudah buat ini coba sekarang kita buat pantulan cahayanya kita buat dari sini aja kita duplikat ctrl D pantulan cahaya pagi disini ya mantul disini lalu kasih agak kuning deh kuning seperti ini si opacity lalu setelah itu ini kan ini kita duplikat lagi bikin yang disini buat istilahnya pantulan yang terpapar airnya sinal yang terpapar air warna kuning kita opacity nya agak seperti ini kita duplikat lagi kita taruh agak kesini lalu kita taruh sedikit di bawah lalu kita duplikat lagi bikin yang kecilnya kita taruh disini taruh di bawah oke kita turunin opacity nya yang ini kayaknya terlalu ini ya lalu kita buat efek bayangan pelangi kita duplikat lagi aja yang ini total D kita bikin duplikat disini bayangan pelangi kita bikin gradasi ininya biar jelas dulu ya bikin gradasi linear gini di ujungnya kasih warna biru lalu di ininya kasih warna hijau eh lalu kita kasih opacity yang luar yang dalam kasih opacity juga 60 80 kayaknya 80 oke lalu kita kasih node disini klik dua kali kita kasih warna agak merah oke lalu disini kuning jadi seperti warna pelangi kita kasih opacity nya agak kurang disini kasih opacity lagi nah kita kasih blur sedikit lalu opacity nya kita kecilkan nah seperti ini jadi kita taruh kecil disini lalu kita duplikat kita buat yang gede disini yang membawa apa ini seolah-olah ada antulan cahaya di apa di langit kita bawa kesini oke kita seleksi ini kita duplikat background nya kita seleksi yang ini kita intersection nah jadi seperti ada bayangan tapi kita capacity nya per kecil sampai oke ya cukup lalu setelah itu nah ini agak kurang hitam nih kita hitamin lagi oke agak agak namanya agak agak biar bentuknya agak enak dilihat kita 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 aduk kita kita ya inilah penampakan pagi kita kita tinggal kasih nama warna putih kasih stroke fontnya kita pilih dancing script lalu stroke kita kasih besar 3 kasih warna stroke itu aja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa